Pemirsa Tesla dipastikan bakal mendirikan kantor cabang di Selangor, Malaysia tahun ini. Padahal sebelumnya, santar dikabarkan perusahaan otomotif asal Amerika Serikat itu bakal berinvestasi di Indonesia. Mendirikan kantor cabang itu disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Di mana pengumuman ini datang setelah Anwar rapat online dengan CEO Tesla yakni Ilan Mas. Rapat itu juga dihadiri Menteri Perdagangan dan Industri Tenggu Zafrul. Dan pemirsa Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, serta Senior Director SpaceX Lauren Dreyer. Di mana Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia akan melanjutkan mengukuhkan komitmennya dalam subjek nol emisi karbon secepatnya pada 2050. Anwar menambahkan dalam rapat dibicarakan tentang partisipasi SpaceX menyediakan layanan satelit Starlink untuk Malaysia dalam memperluas akses internet. Sebelumnya pada 10 Juli, Zafrul mengatakan peluncuran merek Tesla di Malaysia akan dilakukan pada 20 Juli. Tesla turut menawarkan mobil listrik Model Y di Malaysia seharga Rp199.000 atau sekitar Rp658,8 juta. Model Y adalah mobil listrik terlaris di dunia pada kuartal pertama 2023. Terima kasih. Terima kasih.